Bagi anda para pemimpin, anda yang telah diberikan amanah sebagai orang yang dipercaya oleh rakyat, bahwa yakin bahwa semua ini akan dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in amma ba'ad. Pemuda dan kaum muslimin yang semoga dimilakan oleh Allah SWT, perlu kita sampaikan Alhamdulillah, Allah SWT menciptakan kita di bumi ini, tentunya sudah jelas dalam Al-Quran. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menciptakan kita di bumi ini, salah satu tujuannya adalah menjadi khalifah, pemimpin, pengatur. Dalam hal ini, mengatur pribadi kita, mengatur keluarga kita, memimpin masyarakat, memimpin termasuk, memimpin negara, bukan hanya manusia. Segala hal yang ada di sekitarnya, lingkungan, tumbuhan, hewan dan segala makhluk Allah SWT yang Allah SWT ciptakan di muka bumi ini, semua diatur oleh manusia. Maka itu, bagi para pemimpin yang Allah SWT berikan kesempatan untuk memegang amanah sebagai pemimpin di negeri ini, semua itu merupakan amanah dari Allah SWT. Maka hal penting yang harus kita sadar, bahwa yakinlah, bahwa ini semua jabatan tersebut, itu datang dari Allah SWT. Ketika kita yakin bahwa itu datang dari Allah SWT, maka saran kami, pesan kami yang paling utama, harus sadar. Yakinkan hati kita, bahwa jabatan amanah itu datang dari Allah. Maka ketika kita sadar, maka tidak perlu ada rasa kesembungan dalam hati kita. Karena kita yakin bahwa itu adalah amanah dari Allah SWT. Kemudian yang kedua, yang harus kita sadar, bagi anda para pemimpin, anda yang telah diberikan amanah, sebagai orang yang dipercaya oleh rakyat, bahwa yakin bahwa semua ini akan dipertanggungjawabkan. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban tersebut, semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Pribadi, keluarga, lingkungan, masyarakat, atau bahkan negara itu, semua kita akan pertanggungjawabkan. Maka dalam menjalankan amanah ini, satu hal yang harus kita munculkan dalam hati kita, ingatlah, Allah SWT senantiasa melihat pekerjaan yang kita lakukan. Maka pesan kedua yang harus kita sampaikan, yang harus kita tanamkan dalam hati kita, merasa muraqabutullah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah SWT. Ketika kita senantiasa diawasi oleh Allah SWT, maka insyaAllah sedikit demi sedikit, kita akan sadar bahwa ini tidak boleh kita lakukan. Ini tidak boleh kita kerjakan. Inilah yang harus kita lakukan. Inilah yang harus kita kerjakan. Karena kita sadar ada zat yang senantiasa memperhatikan seluruh langkah kita. Dan yang ketiga yang terakhir adalah, Luliskan lihat kita. Ingatlah, bahawa segala sesuatu kita berharap, pahala dari Allah SWT. Segala sesuatu kita berharap mendapatkan balasan yang terbaik di mata Allah SWT. Maka itu syarat mutlak yang harus kita munculkan dalam hati kita, adalah bagaimana kita memurnikan keikhlasan kepada Allah SWT. Ingat, kita mencalonkan diri sebagai pemimpin di negeri ini, maka luruskan niat kita. Dan ketika telah menjadi pemimpin di negeri ini, maka jaga niat kita. Innamal amalu bin niat. Setiap amalan tergantung niatnya. Dan niat itu bukan hanya di awal. Tapi harus dijaga pada saat menjabat. Dan harus dijaga sampai akhir hayat kita. Innamal amalu bil khawatini. Maka kami wasiatkan kepada para pemimpin negeri ini, yang insyaAllah akan tertilih. Maka jangan lalaikan amanah yang telah datang kepada diri kita. Dan yang paling utama, luruskan niat kita. Agar semua yang kita lakukan selama lima tahun ke depan, insyaAllah menjadi ibadah kepada Allah SWT. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَانِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidak Allah ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk ibadah kepadanya. Selamat. Barakallahu fikum kepada para pemimpin yang telah mendapatkan amanah. Dan kami doakan, semoga dikuatkan pundak untuk memegang amanah yang telah datang kepada anda semua. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَصْسًا إِلَّا وَسَحَاءُ Allah tidak akan pernah memberikan beban di luar dari kesanggupan yang kita mampu pikul untuk diri kita pribadi dan untuk masyarakat dan untuk bangsa ini. Ketika anda dipilih untuk menjadi pemimpin bangsa, maka yakin bahawa Allah telah memilih anda kerana anda memiliki kemampuan untuk mengemban semua itu. Maka itu, manfaatkan jangan sesiakan kesempatan tersebut. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu'ala ilaha ilan tustafir kawatu bilik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!